Intro Ya Pak Andi dan juga Pak Mirsa ini ada lagi nih pelayan publik yang memang histeris karena takut jarum suntik Nakes juga manusia ternyata Dari mulai polisi, wartawan sampai petugas damkar, laki-laki atau perempuan Ternyata ada juga yang histeris saat akan divaksin COVID-19 Intro Tiga seorang polisi anggota Babin Captif Nas yang ketakutan saat disuntik vaksin COVID-19 ini mengundang tawar reken-reken seprofesi lainnya Dia sempat histeris dan enggan divaksin Setelah didampingi teman-temannya, polisi yang mengaku takut jarum suntik ini akhirnya bersedia di vaksin COVID-19 Ia adalah salah satu dari ribuan anggota Babin Captif Nas di Nuen Pasar, Bali yang mendapat vaksin COVID-19 tahap 2 Bukan hanya itu, ekspresi salah seorang wartawati yang takut disuntik juga mengundang perhatian Ia harus dipaksa temannya hingga berteriak ketakutan saat disuntik Sebanyak 442 pekerja pers di Surabaya menjalani vaksinasi virus corona Yang dikoordinir oleh persatuan wartawan Indonesia Jawa Timur Heats, petugas memadam kebakaran di kendal Jawa Tengah juga ternyata ada yang takut loh sama jarum suntik Ya histeris dan mencoba kabur karena ketakutan Akhirnya setelah didampingi temannya, petugas damkar ini pun bersedia disuntik vaksin Dengan vaksinasi COVID-19, diharapkan para pelayan publik ini memiliki imunitas yang lebih kuat Terlebih pekerjaan mereka kerap bersinggungan dengan masyarakat luas Tim Liputan, AI News melaporkan Nah kalau kemarin ada tenaga kesehatan ternyata polisi juga ada yang takut sama jarum suntik Pemirsa selain di kawasan Nusa Dua, Kuta Selatan di Badung, Bali Layanan vaksinasi dengan metode drive-thru juga dirancang tersedia di kawasan Kuta, Badung, Bali Layanan vaksinasi drive-thru juga diarahkan menjadi percontohan wisata berbasis vaksin yang segera dikembangkan di Bali Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meninjau lahan kosong seluas 1 hektare Yang berada di salah satu area wisata air di kawasan wisata Kuta, Badung Lokasi ini dianggap strategis sebagai salah satu lokasi vaksinasi karena luas lahannya yang memadai Berbagai fasilitas penunjang seperti rumah sakit dengan layanan internasional juga dekat dengan lokasi tersebut Selain itu, konsep vaksinasi drive-thru juga menjadi wacana untuk membantu pemulihan pariwisata Bali Air, fasilitas untuk maintenance, untuk pembersihan Jadi kita siapkan itu, nanti kita undang orang medis atau institusi medis ke sini untuk memprovide vaksinnya Artinya ini upaya untuk kembali membangkirkan pariwisata Bali seperti itu ya? Betul, 100% Selain kawasan wisata Kuta, metode vaksin drive-thru akan diarahkan di jumlah pusat kawasan wisata lain di Bali Seperti Ubud, Sanur, dan Nusa Penida Lahannya ini 2,7 hektare ya, kalau kita lihat tadi Sebagian di depannya bisa di, karena aksesnya ke jalan, bisa digunakan untuk tempat parkir Tapi tadi masukan dari teman-teman yang membahas dengan sektor kesehatan Kemungkinan konsepnya itu bukan drive-thru, tapi park and drive Jadi parkir dan disuntik Selain menyasar pekerja pariwisata maupun masyarakat umum Layanan vaksinasi drive-thru juga diarahkan menjadi percotohan dalam vaksin based tourism Atau wisata berbasis vaksin yang segera dikembangkan di Bali Dari Badung, Bali, Bagus Alit, Ayus melaporkan Ya, kini di Bali hadir, pusat vaksinasi berkonsep drive-thru Atau layanan vaksinasi tanpa turun Nah, Anda penasaran, mungkin Fandi juga penasaran Kita langsung terhubung bersama dengan Putri Cahaya di Bali Ya, Putri, ini sejauh mana sih penyelenggaraan vaksinasi drive-thru di sana? Baik, terima kasih Fandi dan Lofi di studio Dapat kami informasikan bahwa kegiatan vaksinasi masal COVID-19 ini memang diselenggarakan Untuk mempercepat kegiatan program vaksinasi pemerintah Dan juga mendukung pemulihan ekonomi nasional Di mana vaksinasi masal COVID-19 ini diselenggarakan atas kolaborasi dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Bekerja sama dengan pemerintah provinsi Bali dan juga pihak swasta Dapat kami informasikan pula pemirsa bahwa sistem vaksinasi ini dibagi menjadi dua metode Yaitu drive-thru dan juga walk-in Untuk drive-thru sendiri, ini merupakan vaksinasi drive-thru pertama yang diselenggarakan di Asia Tenggara Terkait dengan prosesnya sendiri, pemirsa memang ada target dari penerima vaksin yang ditentukan Yaitu 5.000 peserta vaksin yang ditagirkan Yang terdiri dari pelaku pariwisata Kemudian juga mitra transportasi online dan juga angkutan umum Hingga saat ini sudah ada kurang lebih 2.500 penerima vaksin Terkait dengan proses vaksin drive-thru ini sendiri Nantinya penerima vaksin tidak perlu turun dari mobil Namun hanya perlu melewati beberapa pos yang telah disediakan Pos-pos tersebut antara lain pos praregistrasi Kemudian juga pos registrasi yang dimana disini penerima vaksin wajib menunjukkan KTP Dan juga mengisi lembar screening Setelah itu dilanjutkan dengan pos pemeriksaan kesehatan Di sini penerima vaksin akan dicek suhu tubuhnya Akan dicek kondisi kesehatannya meliputi tes tekanan darah dan lain sebagainya Ditambahkan dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya Dan pemirsa apabila ternyata penerima vaksin ini sudah siap dan sehat Dinyatakan sehat Mereka akan diarahkan menuju ke pos penyuntikan vaksin Dan setelah itu mereka akan diarahkan ke pos observasi Dimana saat ini saya tepat berada di pos observasi Apa yang dilakukan disini Jadi penerima vaksin disini akan diberikan waktu kurang lebih 30 menit Untuk menunggu kira-kira apakah ada gejala-gejala yang tidak nyaman Atau ada respon-respon negatif di tubuh Karena memang di pos observasi ini Sudah disiagakan tim tenaga medis Dan juga pihak-pihak terkait Untuk memeriksa apakah penerima vaksin ini tetap dalam keadaan sehat Dan kemudian kami informasikan Mereka akan berdiam diri di pos observasi ini Kurang lebih selama 30 menit pemirsa Untuk menunggu apakah ada respon-respon yang terjadi Dan apabila ternyata ada respon-respon negatif Mereka hanya perlu menyalakan klakson cukup panjang Nanti akan ada tim tenaga medis yang memeriksa kembali keadaan mereka Dan apabila selama 30 menit tidak terjadi respon-respon Atau semuanya dalam kondisi sehat dan normal Penerima vaksin akan diarahkan menuju ke pos penerima sertifikat Sebagai tanda telah melakukan vaksin Dan nanti 14 hari kemudian akan diminta kembali Untuk melakukan proses vaksinasi tahap kedua Dan saya akan berbincang bersama dengan salah satu penerima vaksin Yang sudah hadir bergabung bersama dengan saya di pos observasi ini Kita akan bergabung bersama dengan Pak Madey Sugiyarta Selamat siang Pak Madey Siang, siang Bagaimana Pak kondisinya setelah menerima vaksin hari ini? Baik-baik aja Nggak ada yang dirasakan Anak-anak sih biasa aja Oke baik berarti kondisi dalam keadaan sehat dan normal ya Pak? Sehat, sehat sekali Nah kemudian Pak Madey Sugiyarta Pada saat proses pendaftaran ini Apakah Bapak mengalami kesulitan atau aman-aman saja Pak? Gampang sekali Tinggal daftar dari aplikasi Terus disuruh dari Sudah diselesaikan langsung Nanti ada yang mengurus Langsung ke pos selanjutnya gitu Berarti Bapak tinggal datang dan berima vaksin? Iya Nanti nggak usah turun dari mobil Praktis ya Pak ya Kegiatan ini Oke Sangat gampang Oke terima kasih Pak Madey Selamat beraktifitas kembali Sehat selalu ya Pak ya Baik pemirsa itu dia tadi Perbincangan saya bersama dengan salah satu penerima vaksin Dan perlu kami informasikan pula Bahwa kegiatan ini merupakan Dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Dimana para penerima vaksin ini Sudah melakukan pendaftaran Dan sudah mendapatkan waktu vaksin Sehingga hal ini dilakukan untuk bisa Untuk bisa mengurangi yang namanya Pengrumunan Atau adanya pengrumunan aktivitas dari itu sendiri Dan pemirsa Sementara itu yang dapat kami laporkan Silahkan kembali ke Anda Lofi dan Fandi di studio Nah selain mengurangi kerumunan Ini juga untuk yang takut jarum suntik Bisa lebih tenang mungkin karena di mobil Ada keluarganya yang bisa dibawa Terima kasih Putri Cahaya Melaporkan langsung dari Bali Pemirsa Rubah Sakit Polri Kerama Jati, Jakarta Gelar vaksinasi bagi nakes Dan petugas kepolisian Lebih dari 300 tenaga kesehatan Dan anggota kepolisian Menjalani penyuntikan vaksin pada hari ini Selasa pagi Ratusan tenaga kesehatan Menjalani vaksinasi pertama Dan vaksinasi kedua Di RS Polri Said Sukamto Kerama Jati, Jakarta Sebelum disuntik vaksin Sejumlah tenaga kesehatan Dan anggota kepolisian Mendapatkan pemeriksaan kesehatan Hingga hari ini Lebih dari 3.000 tenaga kesehatan Dan unsur Polri Telah divaksin di RS Polri Sejak pertengahan Januari lalu Ratusan nakes dan anggota kepolisian Menjalani vaksinasi di RS Polri Kerama Jati, Jakarta Dan untuk mengetahui perkembangan terkini Kita sudah terhubung dengan Vito Erlangga disana Vito, bagaimana vaksinasi di RS Polri Hingga siang ini? Ya, baik Lofi dan Vandi Dapat kami laporkan Hingga siang hari ini Proses vaksinasi di RS Polri Kerama Jati Masih terus berlangsung Dan sudah dimulai Sejak pukul 8 pagi tadi Pada hari ini Total ditargetkan Sebanyak 310 peserta vaksinasi Menjalani vaksinasi pada hari ini Yang mana dapat jika dapat kami perinci Sebanyak 263 Peserta ini merupakan Basal dari tenaga medis Baik itu dokter, perawat Maupun sejumlah pejabat RS Polri Baik yang masih bertugas Ataupun yang sudah purna tugas Ini diprioritaskan Untuk mendapatkan vaksin tahap kedua Pada hari ini Kemudian sisanya Sebanyak 47 peserta Ini merupakan Anggota kepolisian Yang ditugaskan Di sejumlah kementerian Yang pada hari ini Dijadwalkan Mendapatkan Vaksin COVID-19 Tahap pertama Kemudian Untuk alur vaksinasi Di RS Polri sendiri Tidak jauh berbeda Dengan rumah sakit yang lainnya Yang mana para peserta Ini diwajibkan Untuk melakukan Verifikasi data Kemudian selanjutnya Diukur Suhu tubuh Dan dilakukan Pengecekan tensi Yang kemudian Pada tahap ketiga Para peserta ini Akan dilakukan screening Untuk mengetahui Apakah Para peserta Vaksinasi ini Sebelumnya memiliki Rewayat penyakit tertentu Dan Jikalau Para peserta ini Lolos dalam screening Maka Akan dilakukan Penyuntikan vaksin Dan setelah Dilakukan penyuntikan Vaksin COVID-19 Ini para peserta Akan diarahkan Untuk keluar ruangan Menuju ke ruang Observasi Yang mana para peserta Setelah mendapatkan penyuntikan Ini akan menjalani Observasi Untuk dipastikan Apakah Para peserta ini Memiliki Atau mengalami Kejadian ikutan Pasca dilakukan Penyuntikan Vaksinasi Namun Jikalau memang Para peserta ini Tidak mengalami Gejala apapun Atau dinyatakan aman Maka mereka akan Mendapatkan Sertifikat Yang membuktikan Bahwa Para peserta Vaksinasi ini Telah divaksin Di RS Polri Namun Lofi dan Fandi Dapat kami laporkan Bahwa memang Sejak RS Polri sendiri Sudah menyelenggarakan Vaksinasi ini Sejak 14 Januari Hingga 1 Maret Dan tercatat Sejumlah Tenaga medis Juga Dinyatakan gagal Serta Ditunda Vaksinasinya Akibat Kondisi tertentu Dan Jika dapat Kami sampaikan Untuk vaksin pertama Ini sebanyak 142 Karyawan Atau tenaga kesehatan Gagal Divaksinasi Divaksinasi Dan sebanyak 297 Ini ditunda Vaksinasinya Hal ini Dikarenakan Memang sejumlah Peserta ini Dalam Kondisi Menyusui Kemudian Memiliki Riwayat penyakit Serta Memiliki Riwayat Atau penyintas COVID-19 Namun Akibat adanya Perubahan Regulasi Serta Petunjuk teknis Dalam vaksinasi Para peserta Yang gagal Atau ditunda Vaksinasinya Ini Akan dimungkinkan Untuk dilakukan Vaksinasi Pada tahap selanjutnya Kembali ke Anda Baik terima kasih Selamat bertugas Kembali Vito Erlangga Pemirsa Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Udo Menargetkan Vaksinasi Bagi pelaku Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Dapat dilaksanakan Pada bulan Maret 2021 Sandiaga Optimis Program ini Dapat kembali Membangkitkan Sektor Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Sehingga Membantu Memulihkan Ekonomi Nasional Yang terdampak Pandemi Sektor Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Menjadi Salah satu Yang terdampak Cukup parah Akibat Pandemi COVID-19 Secerca harapan Tiba bagi Para pelaku Pariwisata Setelah Pemerintah Memprioritaskan 34 juta Pelaku Usaha Di sektor Pariwisata Untuk mendapatkan Vaksin COVID-19 Di bulan Maret 2021 Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno Menyambut Positif Langkah Tersebut Menurutnya Program ini Akan memulihkan Sektor Pariwisata Sehingga Menghidupkan Lagi Roda Ekonomi Nasional Harapannya Bisa dimulai Segera Mungkin Maret Atau Pertengahan Maret Ini bisa Kita mulai Dan Kick-off Mungkin Saya usulkan Di Bali Karena Di Bali Ini yang paling Terdampak Sektor Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Akan segera Berkoordinasi Dengan Menteri Kesehatan Agar Program Vaksinasi Ini Bisa Berjalan Dengan Lancar Selain Itu Dirinya Juga Akan Merangkul Sejumlah Institusi Keuangan Guna Membantu Sektor Pariwisata Agar Segera Bangkit Dari Pandemi Tim Liputan IMews Melaporkan Setahun Pandemi COVID-19 Insentif Tenaga Kesehatan Indonesia Masih Terbengkalai Kami Kembali Usaha Terima kasih Sampai Sampai